Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Pada hari ini saya sahabatmu Mayor Pernayurawan Muhammad Saleh Selaku Panglima Besar Pembela Tanah Air Saya berbicara saat ini yaitu pada hari Senin Tanggal 1 Februari 2021 Saya memohon kepada sahabat-sahabatku semuanya Untuk memberikan bantuan dalam rangka Memperluas tempat ruang kerja MPS di Cibitung Dan saya sudah mengambil rumah bersama Bunda Yaitu Tipe 27 dengan ukuran tanah 60 meter Dan saya sudah melihat tempatnya Ternyata disitu Jika ada saudaraku sahabatku yang bertamu ke tempatku Ketempat kami Maka tempatnya tidak cukup Karena kurang luas Maka dengan itu sahabatku saya sekali ini Meminta bantuan dari sahabatku untuk meringankan beban biaya Perluasan tempat kerja atau untuk tempat ruang menerima tamu sekaligus Sebagai tempat untuk menyampaikan informasi di hadapan saudaraku Karena tempat yang saya tempat sekarang adalah tempat kontrak Dan kontraknya sudah hampir habis Bulan ini juga habis Ya satu ruangan Dan ruangan yang di sebelah saya Mungkin sampai bulan Maret Tetapi harus segera Persiapan untuk Pindah ke daerah Cibitung Sehingga saya berharap kepada sahabat-sahabatku yang segeranya Memiliki kelebihan rejeki Bisa memberi bantuan Minimal 10.000 rupiah Per orang Khususnya sahabatku yang Nonton video ini Jika ingin memberikan yang lebih Silahkan sahabatku Disini saya juga ucapkan Terima kasih kepada sahabatku yang sudah Memberikan bantuan beberapa hari ini Dan disini saya ada Di rekening mandiri Dan uang yang sudah terkumpul Sudah hampir 15 juta Sedangkan kebutuhan Itu Kurang lebih 60 juta Berarti masih kurang Sekitar 45 juta Dan sekali lagi Saya ucapkan kepada sahabatku yang sudah Ikhlas memberikan bantuan Kepada kami Karena tempat itu Akan saya jadikan tempat untuk Menerima tamu Sahabat-sahabatku Dan menyampaikan informasi-informasi Dan semoga yang sudah memberikan bantuan Saya berharap Berharap dan berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan balasan Yang lebih dari itu Dan insya Allah Semoga ini menjadi amal jariah Selama tempat itu digunakan Demi untuk kebaikan dan perjuangan Disini sudah masuk Dimandiri Ini saudaraku Ini dimandiri sudah masuk 9.938.000 Dan di BCA Ada kurang lebih 3 juta lebih Berarti 12 Sama yang cash Ya sekitar 15 juta lah Nah ini Ini terdaftar semua disini kawan Yang masuk Dimandiri saya Ini Ini ada semua disini ya Nah Ini Ini sudah masuk Ya mulai dari Ada yang 10.000 20.000 Ada yang 100.000 Ada yang 500 ya Nah Dari luar negeri juga ada Yang ngasih ya Bantu teman dari luar negeri Termasuk di Amerika dan Malaysia Kenapa saya lakukan ini sahabatku Dan saya akan simpang ini sebagai bukti bahwa Berdirinya ruang kerja MPS Tempat perjuangan ini Adalah karena hasil gotong royong dari sahabat-sahabatku semuanya Mungkin ada Mungkin saja ada sahabatku yang kurang berkenang dan tidak senang dengan hal yang begini yang saya sampaikan Dan bisa saja ada juga yang mencibir Karena saya minta bantuan kepada sahabat Ya Ini lebih baik saya lakukan hal yang seperti ini sahabatku Daripada kita bangga membanggakan harta Membanggakan Rumah yang mewah Mobil yang banyak Namun Itu hasil korupsi Saya tidak bangga Saya secara pribadi tidak bangga Memiliki rumah yang mewah Mobil yang banyak Dari hasil Menipu orang Merampok hak orang Nyolong uang rakyat Saya tidak memiliki kebanggaan yang demikian Sekaligus disini kita akan berlatih Dan mempraktekkan Budaya gotong royong bangsa Indonesia Sekali lagi kepada sahabatku yang segeranya memiliki Sedikit kelebihan rejeki Saya mohon bantuannya Dan kepada sahabatku yang saat ini masih susah ekonomi Bahkan untuk makan saja susah Saya mohon doanya sahabatku Agar Tempat ruangan kerja ini bisa segera berdiri Dan saya juga doakan sahabatku Baik yang membantu secara langsung Maupun lewat doa Saya juga mohon doakan saudara ku semua agar Sukses selalu Sehat selalu Diberkahi umur yang panjang Ingatlah saudara-saudara ku bahwa Saya memohon bantuan ini bukan untuk Memperkaya diri Bukan Tapi saya hanya ingin mendirikan suatu ruangan Yang agak lebih layak Sehingga jika saudara-saudara ku ada yang datang menemui saya Sahabat-sahabatku ada yang datang menemui saya Di tempat saya bekerja atau tempat saya tinggal Maka saudara ku bisa duduk bisa diskusi di tempat yang layak Karena sekali lagi tempat itu akan saya jadikan tempat untuk menerima tamu Menerima para sahabatku Dan ruangan itu akan menjadi tempat untuk menyampaikan Doktrin-doktrin perjuangan Maupun Informasi-informasi melalui Channel youtube ini saudara-saudara ku Sekali lagi bagi sahabatku yang ingin ikut membantu perjuangan ini Minimal Rp10.000 Saya doakan sahabatku semuanya Agar sukses selalu Sehat selalu Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih bagi yang sudah mengirim uangnya Insya Allah Itu juga bahagian daripada Ladang amal Jariah yang saudara ku titip kepada saya Terima kasih Jika ada kata-kata saya yang sekiranya kurang berkenan Saya mau maaf Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Mordeka Salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati